Anjong ya Robun, sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di subscribe dan juga jangan lupa di like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu, makasih Anjong ya Robun, jadi ini adalah video ke-9 aku yang mana kali ini kita masih membahas topik yang sama yaitu accounting for listing, tapi kali ini kita akan ngebahas soal, yang mana soalnya itu beda dari soal kemarin karena biasanya di soal-soal itu dikasih tau annual lease payment atau cicilan pembayaran tiap periodenya tapi kali ini kita akan mencoba mencari annual lease paymentnya itu berapa, karena di soalnya tidak dikasih tau kemudian, saya juga akan ajarin kalian listing hacks, gimana cara ngerjain soal leasing cuma moment aja nah jadi teman-teman harus nonton videonya sampai habis, biar gak ada yang ketinggalan oke, gak usah malam lagi, kita langsung ke pembahasannya oke, sekarang kita akan bahas soal latihan leasing nah, diketahui sebagai berikut Red Velvet menyewakan sebuah mesin kepada Blackpink pada tanggal 1 Januari 2020 masa sewa 5 tahun tidak dapat dibatalkan dan pembayaran sewa dilakukan setiap awal tahun fair value mesin tersebut adalah 300 ribu USD Red Velvet menggunakan rate 8% dan hal ini diketahui oleh Blackpink incremental rate adalah 10% tidak ada perpanjangan sewa HPP dari mesin tersebut adalah 250 ribu USD dan masa manfaat mesin adalah 6 tahun nilai sisa sebanyak 10 ribu USD tidak dijaminkan diperkirakan pada akhir periode nilai sisa mesin adalah 8 ribu USD penyusutan dilakukan secara straight line basis nah yang perlu teman-teman perhatikan disini berarti adalah masa sewa 5 tahun kemudian Red Velvet itu berarti sebagai lesor karena dia yang menyewakan dan Blackpink sebagai lesi kemudian nilai fair value mesinnya adalah 300 ribu nah ini ada implicitnya 8% incrementalnya 10% yang disini yang perlu ditegaskan adalah diketahui oleh Blackpink berarti kita menggunakan implicit rate nah kemudian ada HPP sebanyak 250 ribu disini ada masa manfaat mesin 6 tahun nah berarti ini berbeda dengan masa sewanya masa sewanya 5 tahun manfaat mesinnya 6 tahun nah nanti ketika kita melakukan penyusutan yang mana yang dipakai 5 tahun atau 6 tahun nah itu karena di soalnya tidak ditulis bahwa si Blackpink ini akan membeli membeli atau ya membeli si mesin ini pada akhir tahun eh pada akhir periode makanya kita menggunakan masa sewa tapi kalau misalnya si Blackpink ini di soalnya ditulis bahwa dia akan membeli dari mesin ini berarti kita pakai 6 tahun kemudian nilai sisanya itu 10 ribu tidak dijaminkan ya dan diperkirakan pada akhir periode nilai sisanya menurun yaitu 8 ribu kemudian penyusutannya dilakukan secara straight line nah yang diminta itu adalah buatlah PVMLP untuk kedua belah pihak yang kedua buatlah tabel amortisasi minimum list payment kedua belah pihak kemudian buatlah jurnal untuk kedua belah pihak tahun 2020 dan 2021 nah kalau teman-teman perhatikan ini soalnya agak berbeda dari soal-soal kita biasanya disini kita tidak dikasih tahu nih berapa sih cicilan per tahunnya yang diberikan oleh Blackpink kepada Ratofet atau yang diminta Ratofet kepada Blackpink jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghitung annual list payment atau cicilan per tahunnya nah untuk itu teman-teman harus selalu berpikir dari posisi lesor yang perlu teman-teman ingat adalah PVMLP lesor itu sama dengan fair value asset nah teman-teman ingat di video saya yang mengenai lesor nah lesor itu kan ada yang ada dua tipe soal disana yaitu ada yang guaranteed dan ada yang unguarantied kalau teman-teman ingat perhitungannya semuanya sama jadi di lesor itu yang berbeda hanya adalah cara menjurnalnya jadi semua perhitungan dari awal sampai dengan kita sampai table amortisasi list itu semuanya sama dan yang bisa kita simpulkan dari sini adalah PVMLP lesor itu sama dengan fair value asset kalau teman-teman ingat PVMLP lesor itu cara carinya adalah PV of annual list payment ditambah PV of residual value terlepas dari dia itu guaranteed atau unguarantied caranya sama nah kemudian jadi PVMLP lesor sudah pasti 300 ribu tadi kan kita diminta untuk menghitung PVMLP kedua belah pihak tapi untuk menghitung PVMLP dari sisi lesi dan membuat table amortisasi kita perlu memiliki annual list payment atau nilai cicilan per tahun nah ini yang perlu kita cari jadinya ya menghitung annual list payment caranya gimana Miss caranya itu dengan kita menghitung mundur dari PVMLP lesor jadi kita sudah dapat nih angka PVMLP lesor sekarang kita tinggal ngitung terbalik seperti ini nah rumusnya kan seperti ini PV of minimum list payment sama dengan PV of annual list payment ditambah PV of residual value nah PVMLP nya kita sudah tahu nih 300 ribu kita tidak tahu nih PV of annual list payment nya berapa kita sebut di sini A dan juga si PV of residual value kita sebut B jadi pertama-tama kita cari dulu nih PV of residual value nya PV of residual value nya itu adalah nah tadi kan dibilang tuh yang tidak digaransikan adalah 10 ribu jadi di sini 10 ribu kita kali dengan rumus PV IF ya 1 per 1 plus 8% karena kita pakai yang implicit dipangkatin 5 karena masa sewanya itu adalah 5 tahun nah didapatlah angka 6.085,83 nah kemudian berarti kita bisa ketemu dong ya angka PV of annual list payment nah PV of annual list payment berarti adalah 300 ribu dikurang 6.805,83 dan kita mendapatkan hasil 293.194,17 nah sekarang kita bedah lagi nih rumusnya si PV of annual list payment itu caranya gimana caranya adalah annual list payment dikali PV IFA annuity due ya kan kenapa miss annuity due ingat tadi dia bilang di soalnya dibayarnya itu setiap awal periode makanya kita pakai PV IFA annuity due nah annual PV of annual list payment kan udah ketemu tuh 293.194,17 sama dengan nah ini yang mau kita cari annual list payment dikali PV IFA annuity due kalian tinggal masukin ke dalam rumusnya 1 minus 1 per 1 plus 8% ingat kita pakai implicit dipangkatin 5 dibagi 8% dikali nah karena dia annuity due makanya ini perlu ada tambahan kali dalam kurung 1 plus 8% kemudian dia dapatlah angka 4,31212684 jadi untuk mencari annual list payment adalah 293.194,17 dibagi 4,31212684 dan menghasilkan annual list payment 67.992,94 jadi cicilan pertahunnya yang dibayarkan oleh Blackpink kepada Red Fulfat adalah sebesar 67.992,94 tapi pertanyaannya di tempat A itu adalah berapa sih PV MLP dari lesi ya kalau leso tadi udah ketemu 300.000 nah berarti PV MLP lesi adalah sama dengan PV of annual list payment ditambah PV of residual value nah ini dapat nih PV of annual list payment tadi kan udah dapat 293.194,17 ditambah 0 miss ini kenapa 0? ingat karena lesinya ini adalah unguarantied berarti dia itu tidak bertanggung jawab atas segala berapapun nilai sisa yang ada di mesin tersebut karena dia tidak ada kewajiban untuk membayar apapun di akhir masa sewa makanya dia tidak perlu lagi menghitung PV of residual value jadi udah pasti 0 nah jadi PV MLP of lesi itu adalah 293.194,17 nah kemudian kita udah bisa bikin table untuk dari sisi lesor nah teman-teman bikin ya ingat dia ada 5 kali cicilan dan cicilan pertama itu dibayar di awal periode ya jadi awalnya teman-teman bikin table kayak biasa date annual list payment interest on receivable reduction on list receivable dan list receivable nah pertama-tama saldonya itu adalah 300.000 itu berasal dari PV MLP kita ya yang dari sisi lesor kemudian pembayaran pertama kan juga langsung dibayarin ya di periode awal 1 Januari 2020 juga ingat annual list payment semuanya sama terus selama 5 tahun dan yang terakhir kita masukin adalah residual value-nya yang diinginkan oleh si lesor yaitu 10.000 kemudian untuk yang pertama-tama itu masih belum ada interest makanya reduction on list receivable-nya itu yang ini dia itu masih caranya adalah annual list dikurang dengan interest on list receivable hasilnya adalah 67.992.94 dan ini dapat angka 23.007 ini didapat dari 300.000 dikurang dengan 67.992.94 nah kemudian untuk tahun keduanya disini ada 18.560 didapatnya dari mana mis? dapatnya itu dari list receivable sebelumnya dikali implicit rate 8% dapat deh ini 18.560 kemudian reduction on list receivable dapat dari mana? ingat langsung annual list dikurang interest on receivable dapatlah 49.432 kemudian list receivable disini berarti list receivable yang kemarin dikurang dengan reduction yang baru begitu terus teman-teman sampai nanti teman-teman dapat yang terakhir ya nah yang terakhir itu ada 10.000 nih kalau teman-teman cari kalau teman-teman cari kalau teman-teman cari 740.74 secara langsung itu mungkin dikali 9259.29 9259.29 teman-teman cari 8% mungkin gak dapat nih gak dapat pas-pasan 740.74 nah jadi karena kita mau ujungnya ini adalah 0 nih ujung yang ini nih ujung ini ya ujung ini 0 ujung ini 0 ujung ini 0 jadi kita mau maksain reduction nya itu adalah sama angkanya dengan list receivable nya yaitu 9259.26 sehingga jadi interest on receivable yang terakhir itu bisa dipaksain yaitu caranya dengan 10.000 dikurang 9259.26 nah tapi kalau ini teman-teman ngitungnya pasti pas karena disini saya ee langsung pakai excel ini gak pakai pembulatan jadi langsung pembulatannya udah di dalam sini jadi ini harusnya pas sih tapi pembulatan ingat ee kayak biasa aja 2 angka di belakang koma kalau untuk kelas saya ya kemudian kita bisa lanjut ke tabel dari sisi lesi ingat tabel dari sisi lesi juga semuanya sama tapi ini view point nya disini adalah interest on liability reduction on list sorry ini harusnya list liability ya bukan on list receivable kemudian ada list liability nah teman-teman lihat disini PVMLP nya kita masukin 293194,18 kemudian annual list payment nya kita sama semua ya dan dia di tahun terakhir dia tidak ada pembayaran apapun karena ingat ini adalah unguaranteed residual value jadi cuman 5 kali pembayaran periode ini saja nah ingat sama seperti tadi di pembayaran pertama belum ada bunganya ya ini masih 0 disini masih 0 kemudian reduction on list receivable ini didapat dari annual list dikurang interest on liability dapatlah 67992 kemudian ini 225,20124 didapat dari list liability sebelumnya dikurang reduction nya dapat deh 225,201 tapi di periode yang pembayaran kedua ini udah ada interest nya yaitu didapat dari list liability sebelumnya dikali dengan implicit rate 8% ingat kenapa kita pakai 8% karena tadi di soal dikasih tahu bahwa blackpink mengetahui rate nya si red velvet makanya dia menggunakan implicit kalau misalnya dia gak tahu berarti dia pakai incremental yaitu 10% kemudian disini ada reduction reduction ini berarti dari annual list payment dikurang dengan list liability yang ini ya dapatlah angka 49.976,84 nah list liability yang disini ingat ambil dari periode sebelumnya dikurangin reduction yang sekarang 225,201 dikurang 49.976 nah ini yang terakhir ingat hasilnya harus 0 jadi ini di plug in aja seperti tadi cara yang leksor hasilnya itu harus 0 jadi list liability sama reduction nya ini aja disamain ya 62,956 sorry ini masih ada selisih 0,02 point tapi ini gak signifikan jadi gak apa-apa terus ini interest on liability nya kalian bisa plug in yaitu dari 67.992,94 kalian kurangin 62,956,44 aja kalau misalnya kalian mau bener-bener 0 di ujungnya dapatlah hasil 5036,52 sekarang kita masuk atau mengerjakan yang C yang terakhir yaitu kita disuruh menjurnal kita menjurnal dari sisi lesor dulu ya dia minta dari tahun 2020 sampai 2021 cuma disini saya kasih bonus untuk juga yang sampai terakhir ya sampai akhir masa sewa saya kasih juga di 31 Desember 2024 dan juga 1 Januari 2025 nah oke kita bahas dulu yang 1 Januari 20 disini ada list receivable 300 ribu ada COGS juga 243,194 mis dari mana ini 243,194 bukannya tadi dibilang katanya HPP nya itu 250 ribu ya benar HPP nya itu 250 ribu tapi ingat ini adalah modelnya unguarantied kalau misalnya modelnya unguarantied berarti kita harus mengurangi ini si 250 ribu itu dengan PV of residual value mis PV of residual value yang mana PV of residual value itu yang ini tadi ya yang step pertama tuh teman-teman lihat 6.085,83 jadi 250 ribu dikurangin 6 ribu yang tadi itu hasilnya adalah 243,194 nah kemudian pada sales revenue nah disini sales revenue nya juga harus dikurang dengan si PV of residual value yang sebaik 6 ribu tadi jadi kita tidak nulis 300 ribu tapi kita nulisnya 300 ribu dikurang dengan PV of residual value sebaik 6.800 sekian tadi jadi menghasilkan 2.984 ya kemudian inventory nya tetap kita langsung masukin 250 ribu nah kemudian karena ada cicilan pertama kita langsung bayarin ya kita langsung terima nih cash pada list receivable jadi piutang orang lainnya kita kurangin itu jurnalnya ambil angkanya dari sini ya disini di jurnalnya nih ada pembulatan langsung gak ada angka komanya ya jadi 67993 dapetnya dari sini kemudian di akhir tahun 31 Desember 2020 kita mengakui adanya apa nih interest ya interest on receivable sebenarnya 18.560 ya jadi list receivable pada interest revenue 18.561 nah kemudian pada tanggal 1 Januari 2021 kita menerima lagi pembayaran dari cicilan keduanya yaitu 67993 kemudian begitu lagi ya di akhir periode jangan lupa bikin adjustment terhadap interest di periode ini ya 14.605,98 atau 14.561 list receivable pada interest revenue nah di periode terakhir 1 Januari 2024 disini kita eh akui interest revenue sebanyak 741 atau 740,74 dan di tanggal 1 Januari 2005 ini adalah pengakhiran masa sewa ingat list receivable nya kita terima 10.000 inventory nya 8.000 aja karena tadi disoal hanya 8.000 aja diperkirakan dan sisanya itu masuk loss on list kalau misalnya ini adalah guaranteed berarti ini masuknya cash kita terima duit cash tapi karena ini dia tidak menggaransikan ya berarti kita mengakui sebagai kerugian lanjut ini adalah jurnal lesi nah kalau di jurnal lesi ini teman-teman lihat yang pertama kali kita mengakui adanya right of use asset sebanyak PVMLP kita 293,194 ya disini teman-teman lihat 293,194 kemudian ini ada list liability pembayaran pertama kita bayar utang 67,992,94 ini didapat dari yang ini ya 67,992,94 kemudian di akhir tahun ingat kalau di bagian lesi itu selalu ada dua jurnal penyesuaian kalau di lesi cuma satu interest doang tapi kalau lesi itu ada dua yaitu interest dan juga depresiasi ya jadi interest nya sama kita catat juga nih 18061,10 jurnalnya adalah interest expense pada list liability beda ya dengan lesi terbalik kalau lesi list receivable pada interest revenue tapi kalau si lesi jadinya interest expense pada list liability kemudian jangan lupa juga kita akan melakukan depresiasi yaitu depreciation expense pada right of use asset jangan masukin accumulated ya disini gak ada accumulated jadi langsung masukin ke right of use asset 58,634,84 dapatnya dari mana miss? dapatnya dari sini dapatnya dari PVMLP dibagi lamanya periode masa sewa yaitu 5 tahun inget ya tadi kenapa saya bilang pakai yang 5 tahun di awal pas kita baca soal kemudian tanggal 1 Januari 2021 kita terima kita bayar untuk cicilan kedua 67.992,94 jurnalnya seperti biasa ya list liability pada cash karena hutang kita berkurang dan cash kita juga berkurang karena kita bayar hutang dan pada akhir 2021 inget jangan lupa kita bikin lagi ya 2 2 buah jurnal adjustment interest expense sebanyak 14.017 yang ini 14.017,95 dan juga kita mengakui depreciation expense ya ini angkanya sama karena menggunakan straight line basis gitu teman-teman oke teman-teman sekarang kita akan masuk ke leasing hacks disini kalian butuh laptop atau komputer dan aplikasi microsoft excel oh ya teman-teman karena ini menggunakan microsoft excel mungkin aja dosen kalian ada yang melarang menggunakan cara ini ketika diujian jadi nanti disesuaikan lagi ya dengan dosennya masing-masing atau teman-teman juga bisa jadikan ini sebagai salah satu cara untuk teman-teman ngecek jawaban teman-teman apakah soal yang kalian kerjakan secara manual sudah sesuai dengan hasil yang otomatis menggunakan excel oke teman-teman semoga pelajaran ini berguna ya oke jadi sekarang aku mau tunjukin cara cepat untuk ngerjain ini cuma 5 menit kita udah bisa bikin sampai tabel-tabelnya nah jadi yang pertama tadi kita nyari annual list payment ya kan nah ini udah semua yang diketahui itu seperti soal yang tadi kita kerjain caranya itu adalah kalian sama dengan kalian ke formula ya kemudian pakai ini financial ambil yang rumusnya itu adalah PMT yang ini ya PMT kemudian rumusnya itu rate yang pertama ratenya itu kalian masukin 8% ya kemudian n per n per itu kalian masukin periodenya 5 pv pv ini kalian masukin 300 ribu tapi pv ini harus pakaiin minus ya 300 ribunya harus dipakaiin minus kemudian ini adalah future value nah kalau future value ini kalian masukin residualnya residualnya 10 ribu kemudian type yang terakhir itu diisi type either 1 atau 0 kalau kalian masukin 1 berarti itu dia bayarnya setiap awal periode nah kalau kalian masukin 0 atau kalian kosongin dia akan ngebaca berarti itu adalah bayarnya tiap akhir periode nah karena kita tiap awal periode maka kita klik 1 kemudian ok atau enter keluar deh annual list paymentnya 67.992,94 sama persis angkanya kayak yang tadi kita hitung capek-capek kemudian kita mau ngitung pv mlp dari lisi nah itu caranya juga sederhana ini pakai sama dengan kalian ke financial lagi kalian cari yang rumusnya itu yang rumusnya itu adalah pv 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 terus ratenya masukin 8% ampernya masukin 5 pmt nya masukin yang barusan tadi kita hitung 67.992,94 kemudian future value nah future value ini kan tadi dimasukin residual ingat karena ini lesinya itu adalah unguarantied makanya future value ini kita masukin 0 atau kalau misalnya dia guaranteed tapi nilai nilai aslinya juga sama dengan yang digaransikan atau nggak lebih kecil itu juga 0 tapi kalau misalnya soal yang tadi itu diubah menjadi guaranteed yang mana di guaranteed nya itu 10.000 tapi perkenyataannya itu 8.000 nah berarti kan ada selisih 2.000 tuh nah kalau ada selisih 2.000 yang dimasukin ke future value itu 2.000 nya gitu ya nah karena sekarang itu modelnya unguarantied makanya dimasukin 0 kemudian tipenya tipe 1 ya yang terakhir juga ditanyain nih tipenya tipe apa tipe 1 karena bayarnya di awal kemudian ok atau enter keluar deh hasilnya yah nah ini nggak apa-apa ini hasilnya memang selalu dalam minus ingat tadi kita ngitung PMT juga PV nya harus dipake minus kan nah ini nggak apa-apa teman-teman langsung kalian aja pake minus 1 biar dia nggak minus lagi oke sekarang kita akan bikin table ya kita akan bikin table table yang pertama itu adalah lesor jadi kita butuh data date kemudian butuh data annual list payment kemudian butuh data interest kemudian ada table reduction kemudian ada list receivable nah datenya itu adalah 1 Januari 2020 1 Januari 2020 1 Januari 2020 1 Januari 2021 1 Januari 2022 1 Januari 2023 3 1 Januari 2024 1 Januari 2025 1 Januari 2025 tetepatin kursornya di ujung sampai tanda plus kemudian klik 2 kali nah dia akan ngikutin yang di atasnya rumus yang di atasnya tapi ingat kita cuma nyicil 5 kali 1 2 3 4 5 berarti yang terakhir itu bukan cicilan tapi itu adalah residual value nya 10 ribu ya kan list receivable nya berarti 300 ribu kemudian interest pada pembayaran pertama itu masih 0 reduction itu berarti adalah annual list payment dikurang interest kemudian list receivable nya yang kemarin dikurang sama yang reduction oke kemudian interest tahun kedua nih adalah list receivable dari periode sebelumnya dikali sama implicit rate yaitu 8% atau 0,08 kemudian langsung deh ini pakaian tanda plus klik 2 kali turun ke bawah misko 0 tenang dulu ini belum ini juga belum tadaaa selesai kemudian kita akan bikin tabel nya yang lessy oke kita samain aja ini ya semuanya copy ini copy semua deh ga masalah copy semua ceng ceng nah tapi inget karena ini lessy berarti yang bawah ga ada ya kan yang bawah ga ada kalian hapus aja kemudian ini list receivable bukan list receivable tapi list liability kita pake pvn lp dia ya ini diganti list liability selesai deh tuh langsung keikut semua rumusnya ujungnya udah 0 taraaa 5 menit aja ga usah capek capek oke temen temen sekian dulu pelajaran kita kali ini semoga pelajaran kali ini berguna bagi temen temen jangan lupa di subscribe share like dan follow bye 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 bye